Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman Di channel Aryopi Keuntungan kita memiliki Lampu led AC teman-teman Seperti yang saya pegang ini teman-teman Ini adalah jenis lampu led AC Perlu kita ketahui Teman-teman bahwasannya di pasaran Itu ada dua buah Jenis lampu led LED Teman-teman yaitu lampu Led AC dan led DC Tapi sebenarnya menurut saya Antara led AC dan Led DC sama teman-teman Mungkin hanya istilah Itu menurut pendapat saya teman-teman Saya akan berikan contoh untuk led DC seperti ini Lampu led DC Sedangkan ini adalah led AC teman-teman Kalau led DC disini Ada pemisahan jadi antara Driver dan Lampunya dipisah Jadi seperti ini Ini adalah driver ataupun mesin Mesinnya Nanti tidak bergabung dengan Lednya seperti Led AC seperti ini Jadi menurut saya Hanya semacam sistem Perakitannya saja teman-teman Tentunya mungkin ada kelebihan Dan ada kekurangan Tetapi untuk jenis led AC ini Antara driver dan lednya Digabung menjadi satu Seperti ini teman-teman Jadi lebih simpel Maka saya akan membahas tentang Keuntungan kita memiliki Lampu led AC teman-teman Seperti ini teman-teman Keuntungan yang paling mendasar adalah Satu itu bagi toaster tentunya Akan sangat dimudahkan sekali teman-teman Karena dari satu Cara memperbaikinya Yaitu dengan cara kita Membukanya saja seperti ini Kita sudah bisa mengetahui Komponen mana yang rusak teman-teman Bisa juga di bagian Komponen-komponennya ini Seperti ini Induktor ataupun trafo Ada kapasitor Ada resistor Ada diuda Ada IC Ataupun MOSFET Jadi sangat mudah sekali teman-teman Kita bisa ini mendeteksi Kerusakannya Ataupun biji led ini Yang terbakar Ataupun yang putus Dengan cepat kita Dapat mengetahuinya Dengan jelas Melainkan Kalau kita menggunakan Lampu led AC Lampu led DC Seperti ini teman-teman Jadi kita hanya harus Membongkar total semuanya Untuk mengetahui Drivernya Kita harus mengeluarkan semuanya Dan tentunya Tidak mudah teman-teman Khususnya bagi pemula Disini biasanya Di lem sangat kuat sekali Kita harus Membongkarnya Dengan hati-hati Dan harus Membongkar ini teman-teman Kalau led DC itu harus Membongkar di bagian ini Kalau teman-teman Khususnya pemula Belum punya Alatnya mungkin Juga kesulitan Jadi Keuntungan yang Paling mendasar Pada lampu led AC ini Adalah Cara mengenali Kerusakan Yaitu Kita sangat Dimudahkan Untuk mencari Kerusakan Pada Lampu ini Sedangkan Untuk Jenis lampu led AC ini Teman-teman Kebanyakan itu Mungkin Menurut pendapat saya Ini memang Sangat mudah sekali Untuk diperbaiki Teman-teman Jadi Akan Kelihatan Maksudnya Disini Kita bisa Mendeteksi juga Arus Ataupun Tegangan Yang belum masuk Kita bisa Mudah Mengecek Tanpa Membongkar Semuanya ini Jadi Itulah Keuntungan Yang paling Mendasar Dan Seandainya Bagi pemula Misalkan Kita tidak bisa Memperbaikinya Ataupun Mungkin Kita Malas Untuk Memperbaikinya Kita cukup Membelikan ini Teman-teman Di Marketplace Sangat Banyak sekali Ini di Toko Orenk Ataupun Toko Ijo Disini Banyak sekali Kita Tinggal Mencari Saja Berapa Watt Daya Pada Lampu Yang kita Perbaiki Nanti Kita Bisa Langsung Mengganti Saja Jadi Tidak Usah Membongkar Semuanya Kita Cukup Mengganti Disini Sudah Ada Kabelnya Kalau Teman-teman Malas Membongkar Di bagian Sini Kita Angkat Sini Langsung Kita Potong Kita Sambung Saja Kita Sudah Mempunyai Lampu LED AC Kembali Teman-teman Dan Jenis Lampu LED AC Ini Nyalanya Sangat Lumayan Bagus Sangat Lumayan Terang Jadi Itu Yang Saya Bahas Pada Video Kali Ini Jadi Keuntungan Kita Memiliki LED AC Teman-teman Cukup Menyediakan Ataupun Mungkin Sebagai Cadangan Bisa Membeli Ini Jadi Kalau Ini Rusak Tinggal Mengganti Saja Itu Sangat Mudah Dan Ini Bisa Dikerjakan Tanpa Kita Ketusar Ataupun Tukang Oke Teman-teman Jadi Itulah Keuntungan Kita Memiliki Lampu LED AC Yang Mudah Kita Perbaiki Sendiri Tanpa Kita Harus Belajar Tanpa Kita Harus Istilahnya Belajar Serus Kita Cukup Mengganti Membuang Dan Kita Cukup Menyambung Dua Kabel Ini Saja Jadi Sangat Simple Dan Sangat Mudah Ini Pun Untuk Pemasangan Ini Bisa Bulak Balik Tidak Masalah Karena Ini Arus AC Jadi Bisa Dipulak Balik Bagian Ground Ataupun Bagian Masa Ataupun Bagian Pas Tidak Masalah Oke Teman-teman Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Share Pada Teman-teman Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh